Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru Nah harapan Pak Asmi, meskipun hari ini kita melaksanakan ibadah puasa teman-teman harus tetap mempertahankan semangatnya ya untuk mengikuti pembelajaran Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas ilmu pengetahuan sosial, materi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Seperti apa kira-kira penjelasannya? Simak terus video berikut ini Teman-teman, setelah memproklamasikan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia ternyata masih menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia Nah sehingga pada saat itu terjadilah suatu pertempuran-pertempuran di kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Ambarawa, Bandung, Palembang, Medan, dan kota-kota lainnya teman-teman Nah teman-teman ada dua bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada saat itu yang pertama yang ini perjuangan secara fisik dan yang kedua perjuangan dengan cara diplomasi yang mana perjuangan secara fisik itu terdapat beberapa pertempuran-pertempuran seperti pertempuran 10 November tahun 1945 yang terjadi di Surabaya kemudian pertempuran Ambarawa pertempuran Medan Area Bandung Lautan Api agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II Nah itu merupakan beberapa perjuangan secara fisik Nah selain itu ada juga perjuangan secara diplomasi teman-teman yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati Perjanjian Renville Perjanjian Remployen dan Konferensi Meja Bundar Nah berikut ini Pak Asmi akan menjelaskan sebab-sebab terjadinya pertempuran dan perjuangan secara diplomasi ini Nah yang pertama adalah pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya Pertempuran di Surabaya ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober hingga 10 November tahun 1945 yang mana diawali kedatangan pasukan sekutu yang mendarat di Indonesia tepatnya di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah komandan pasukan sekutu Brigjen AWS Malabi Tugas dari kedatangan Belanda ini yang pertama yaitu untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tahanan perang sekutu yang berada di Indonesia Nah awalnya pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut kedatangan tentara sekutu tersebut dengan tangan terbuka teman-teman akan tetapi sekutu justru mengabaikan uluran tangan tersebut sehingga pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 sekutu menyerbu penjara kali kolosok yang berada di Surabaya nah tentara nah tentara sekutu ini berhasil membebaskan kolonel huyer yang mana kolonel huyer ini merupakan perwira angkatan laut Belanda nah pada saat itu setelah dilepaskannya kolonel huyer Indonesia tidak terima dengan hal tersebut sehingga pada tanggal 28 Oktober tahun 1945 pos-pos sekutu di seluruh kota Surabaya diserang oleh rakyat Indonesia nah dalam serangan itu pasukan sekutu sangat telah terjepit teman-teman kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 1945 para pemuda dapat menguasai tempat-tempat yang dikuasai oleh sekutu berikutnya komandan sekutu menghubungi insinyur Soekarno untuk menyelamatkan tentara sekutu dari bahaya kehancuran kemudian insinyur Soekarno tiba di Surabaya untuk menenangkan keadaan nah pada akhirnya tanggal 30 Oktober tahun 1945 disapai sebuah kesepakatan untuk menghentikan peperangan tersebut akan tetapi pada tanggal yang sama di sore harinya terjadi pertempuran di gedung Bank Internasional yang tempatnya di Jembatan Merah pada saat itu nah dalam peristiwa itu gugur pemimpin dari pasukan Belanda yaitu Brigjen Malabi nah kemudian menanggapi peristiwa tersebut pada tanggal 9 November tahun 1945 tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kepada warga Surabaya melalui selembaran kertas yang berisikan tuntutan agar warga Surabaya menyerahkan seluruh senjatanya kepada tentara sekutu sebelum jam 6 00 yaitu tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1945 nah apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh rakyat Indonesia maka tentara sekutu akan membombardir wilayah Surabaya namun batas waktu tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya nah oleh karena itu pecahlah pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945 mereka menyerang dari darat laut dan juga udara nah pada saat itu tentara sekutu kurang lebih berjumlah 10 hingga 15 ribu orang nah pada saat pertempuran ini sangat banyak sekali pejuang-pejuang kita gugur nah sehingga perjuangan rakyat Surabaya ini mencerminkan tekat perjuangan seluruh rakyat Indonesia nah maka dari itu pada tanggal 10 November ini diperingati sebagai hari pahlawan nah selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa pertempuran ini berlangsung dari tanggal 20 November hingga 15 Desember tahun 1945 diawali pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 tentara sekutu dibawa pemimpin Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang nah kedatangan sekutu ini dibuncongi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration NICA ini merupakan organisasi semi-militer yang mengembangkan pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu namun ketika pasukan sekutu dan NICA ini sampai di Ambarawa dan Magelang yang tujuan awalnya membebaskan para tawanan tentara Belanda para tawanan tersebut justu dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia selanjutnya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan tentara Indonesia dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA nah insiden tersebut terhenti setelah insinyur Soekarno dan brigadier battle melakukan perundingan dan memperoleh suatu kesepakatan akan tetapi pihak sekutru justru mengingkari janji tersebut sehingga pada tanggal 23 November tahun 1945 sampai dengan 11 Desember tahun 1945 terjadilah pertempuran di Ambarawa antara tentara Indonesia dengan pasukan sekutu kemudian setelah bertempur selama 4 hari lamanya pada tanggal 15 Desember tahun 1945 pertempuran tersebut berakhir Indonesia berhasil merebut Ambarawa dari tangan sekutu dan dapat memukul mundur tentara sekutu dan Nica nah atas dasar kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Jadi Tentara Angkatan Darat pada saat itu Selanjutnya adalah pertempuran Medan Area Diawali dari kedatangan sekutu pada tanggal 9 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Jenderal T.E.D. Kelly pada saat itu mendarat di Kota Medan Sumatera Utrara Misi Misi dari pasukan sekutu ini utamanya adalah membebaskan tawanan perang dan melucuti tentara Jepang untuk dipulangkan Pada awal kedatangan tentara sekutu dan Nica ini disambut baik oleh gubernur dan rakyat Indonesia pada saat itu bahkan pemerintah pada saat itu menyiapkan hotel-hotel untuk tempat tinggal dari tentara sekutu ini akan tetapi tentara sekutu justru mengingkari janjinya untuk membebaskan para tawanan nah bahkan tentara sekutu pada saat itu membentuk Batalion KNIL nah Batalion KNIL ini bertujuan untuk mengambil kekuasaan di kota Medan pada saat itu nah sehingga pada tanggal 10 Oktober tahun 1945 Indonesia membentuk TKR atau tentara keamanan rakyat guna menghadapi pasukan sekutu yang berada di kota Medan pada saat itu nah kemudian pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 di hotel yang terletak di jalan Bali kota Medan terjadi suatu insiden antara tentara keamanan rakyat Indonesia dengan tentara sekutu yang mana pada saat itu tentara sekutu dan Nica yang sedang menginap pada hotel tersebut menginjak bendera merah putih nah hal ini mengundang amarah pemuda Indonesia dan tentara keamanan rakyat sehingga barisan pemuda dan tentara rakyat menyerbu hotel tersebut pada tanggal 15 Oktober tahun 1945 kemudian setelah dari penyerangan tersebut tentara sekutu merasa terdesak sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi bahwa rakyat Indonesia atau khususnya yang di Medan dilarang membawa senjata nah selain itu rakyat Medan juga wajib menyerahkan senjata kepada tentara sekutu akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat yang berada di kota Medan kemudian pada tanggal 1 Desember tahun 1945 pihak sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixit Bonderes Medan Area atau yang artinya batas resmi wilayah Medan nah kemudian pada tanggal 10 Desember tahun 1945 tentara sekutu menyerang pemuda dan tentara keamanan rakyat akan tetapi usaha ini berhasil digagalkan oleh tentara keamanan rakyat dan pemuda Medan nah dari beberapa peristiwa ini maka dikenang sebagai pertempuran Medan Area berikutnya adalah Bandung Lautan Peristiwa Bandung Lautan Api ini merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret tahun 1946 dalam waktu 7 jam sekitar 200 ribu penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam peperangan kemerdekaan Indonesia Peristiwa ini dimulai pada tanggal 12 Oktober 1945 tentara sekutu memasuki kota Bandung yang dipimpin oleh McDonnell Ada pun tujuan utamanya yaitu untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan Eropa akan tetapi setelah mereka tiba di Bandung sekutu memerintahkan agar semua senjata pihak Indonesia hasil pelucutan Jepang diserahkan kepada mereka nah tuntutan sekutu tersebut berdampak buruk bagi rakyat Indonesia sehingga pada saat itu rakyat Indonesia bersama badan-badan pejuang Indonesia meluncurkan serangan besar-besaran ke markas sekutu nah sehingga pada tanggal 21 November tahun 1945 sekutu menyerang balik dan mengeluarkan ultimatum pertama ultimatum pertama ini berbunyi bagian utara kota Bandung harus dikosongkan dan juga menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November tahun 1945 akan tetapi rakyat Indonesia tidak menghiraukan ultimatum tersebut kemudian pada tanggal 23 Maret tahun 1946 sekutu dan Nica kembali memberikan ultimatum kedua yang berisi menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang untuk mengosongkan bagian selatan kota Bandung paling lambat malam hari pada tanggal 24 Maret tahun 1946 namun hal tersebut juga tidak dihiraukan oleh warga Bandung kemudian pemerintah pada saat itu menginstruksikan untuk seluruh warga Bandung untuk mengosongkan wilayah Bandung nah hal ini digunakan untuk membumi hanguskan kota Bandung nah hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia kemudian pada tanggal 23 Maret tahun 1946 pada malam hari rakyat Indonesia membumi hanguskan rumah-rumah dan gedung-gedung serta gudang amunisi yang digunakan sekutu untuk menyimpan amunisi tentara Indonesia mengawal penduduk Bandung untuk berpindah dan membakar rumah-rumah warga dan pada malam itu dipenjuru kota Bandung seperti Lautan Api nah sehingga peristiwa ini dinamakan sebagai Bandung Lautan Api berikutnya adalah agresi militer Belanda I agresi militer Belanda I ini diawali oleh persilisian oleh Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan linggar jati peristiwa tersebut dimulai pada tanggal 21 Juli tahun 1947 yang mana Belanda melancarkan aksi polisionil atau dikenal dengan agresi militer satu tujuannya adalah untuk menguasai sebagian Jawa Barat Jawa Tengah dan Jawa Timur berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer Belanda satu ini nah kemudian terjadilah genjata senjata antara Belanda dengan tentara Indonesia nah berikutnya pada tanggal 4 Agustus tahun 1947 PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN pada saat itu nah tugas utama KTN ini adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Selanjutnya adalah Agresi Militer Belanda 2 Latar belakang terjadinya agresi Militer Belanda 2 ini disebabkan karena perundingan Renville mengalami kemacetan yang mana tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta pada saat itu Peristiwa ini diawali pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda kembali melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia Belanda menduduki kota Yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Maguo Maguo serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi tentara nasional Indonesia nah dalam agresi kedua ini Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer nah peristiwa ini dikenang sebagai peristiwa agresi militer Belanda dua selamat 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 menikmati